Hmm... Hari ini Mpi pulang agak sore nopak. Kemarin yang diceritain sama ibu siapa namanya? Riko. Nah, itu gimana? Ya gak gimana-gimana. Kalo lu udah cocok ya... Udah... Kawin aja buruan. Ya. Buat ke Londri dulu. Ya. Udah siang. Ya. Hati-hati ya bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya bang. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mak. Lagi masak. Iya. Waduh... Hebat lu. Banyak duit. Ya itu lah Mak yang Minah omongin semalem. Dari ibu puput. Pantesan lu uring-uringan gak enak. Wah. Ini Mak. Makanya Minah nih buru-buru masak. Kalo ibu puput udah dateng. Udah deh. Minah udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya udah. Kalo begitu. Lu kerja yang lain. Gue yang masak. Gapapa nih Mak lanjutin. Ya gapapa. Makasih. Makasih. Duh. Bagus itu. Hebat si Mamat. Bisa mendamaikan. Bang Muhyidd sama Bang Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok. Apa? Orang-orang bilang pok. Bang Muhyidd sudah berdamai sama Bang Rizal. Iya pok. Bang Mamat hebat. Jadi Ewe. Oh bagus deh. Aduh. Dompet ketinggalan lagi. Lagi dibelanja deh. Kumpulan dulu ya. Yuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Puan Unik linglung. Dompet ada di tangannya. Mungkin dompet yang lain. Orang kaya. Dompetnya banyak. Gitu ya orang kaya. Iya. Ini. Gua beliin sarapan. Buat lu. Ya Allah. Abang baik banget. Kita kan temen. Ya kan? Lu juga baik sama gua. Ya gak? Iya bang. Roti rasa coklat. Lu coba ini enak. Terima kasih bang. Ya udah. Udah jalan deh. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngak. 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 Orang-orang kampung bilang. Bang Muhyidd udah baikan sama si Loyo. Eh. Bukannya berantem. Itu dianya. Aneh kan? Malahan orang kampung bilang. Bang Muhyidd sama si Loyo pake pelukan segala. Aneh. Sekarang lo telepon dia. Lo bilang sama dia. Lo mau nganterin makanan buat dia makan siang. Eh. Lo tanya tuh. Dia mau dimasakin apa? Kok malah ini sih yang disuruh nganter makanan? Ya iyalah. Gimana sih lo? Ini pasti ada apa-apanya kalo Muhyidd sampe ngembaikin si Rizal. Teleponnya matinya. Telepon ke laundry. Capetan. Telepon ke laundry. 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 Kenapa sih lo gak mau kerjasama? Bukannya gak mau bang. Kan Rati udah bilang. Rati tuh takut. Takut apa nya? Abang itu kan udah punya istri. Nanti nolah salah sangka lagi. Tidak mau ah lo sampe dilabrak, apalagi dibilang pelakor. Lo gak usah takut, bini gue gak akan tau. Nah lagian kalo bini gue tau, ntar gue bilang lo orang yang nyawa. Gampang kan? Ratih bingung bang. Ratih takut berurusan sama suami orang. Beda kalo abang duda. Tidak mau ahlo. Sekarang kasut berurusan sama suami orang. Gampang kan? Gampang kan? Terima kasih.